Assalamu'alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Kiai Buya Yahya Saya sebagai perwakilan pedagang seblak Yang ada di alun-alun Kehubungan saya selama ini mendengar dari hanya radio saja Pedagang apa? Tukang seblak di sana depan Masya Allah Karena saya dulu pernah masuk anggota Islam Bayat Dulu pernah saya di Bayat Waktu masuk anggota yaitu bersyahadat Dengan nama Allah dan Rasulullah Saya kaget Bayat dimana itu? Di Nurul Palah, Cimuncang, Lewi Gajah Rombongan apa itu? Grup apa itu? Lupa lagi pokoknya namanya Islam Bayat Lupa lagi Islam Bayat Nah saya bertanya Kenapa saya di Bayat lagi? Karena kamu itu dalam usia sempurna 15 tahun Karena saya lahir dari perut Ibu Islam Belum tentu Allah itu semua Namanya mengatasnamakan Allah Dia bersyahadat Kenapa di dunia ini harus bersyahadat ini? Karena ini dunia banyak intervensi Islam bisa saja bisa kapir dengan apa? Tidak sholat Barang siapa yang mereka meningkatkan sholat Maka ia telah kapir Saya pernah mengkaji dari Darut Tauhid Almarhum Yang Fair Apandi Banyak Islam kapir itu Di antaranya Ayah kapir muwapakoh Pasik, musrik dan sebagainya Ya sholat itu apa disebut kapirnya? Yaitu dia kapir muwapakoh Kapir munafik Dalam katab islam Tapi dia tidak mengabdi Dengan mendirikan sholat Karena apa? Kita harus pakai logika Iblis saja Yang disuruh sujud kepada Nabi Adam Dia sudah dicap kapir Apalagi kepada Sang Maha Kuasa Dia telah sombong dan murka Dan dia telah kapir kepada Allah SWT Sekian dan terima kasih Pertanyaan saya mohon dijelaskan Bagaimana kita menjelaskan kepada Ya terutama keluarga saya Yang benar-benar dia Sembarang berani meninggalkan sholat Apakah kita Boleh menerangkan? Tidak boleh nak Itu adalah orang kapir Nanti bertanya Bapak sumbarang Kok panasih islam Lahir dari bapak Ibu islam Saya bukan dari Kristen Bukan orang jahidu Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon tahap sebelumnya Pak Ketahui lah bahwa Semua itu ada ilmunya Ilmu itu diambil dari guru Ilmu itu diambil dari pemahaman Dari guru Tentang masalah syahadat Kalau ada seorang anak Lahir dari perut ibu yang beriman Maka secara otomatis dia sudah islam Tidak ada pembahasan mengucapkan kalimat syahadat Ini sepakati para ulama dari barat timur atas bawah Majalengka dan selain majalengka Asalkan lahir dari perut ibu yang beriman Maka bapak yang beriman Maka langsung islam Kemudian masa mengucapkan kalimat syahadat itu dibahas Bagaimana hukumnya mengucapkan kalimat syahadat Hukum mengucapkan kalimat syahadat adalah wajib Untuk siapa itu Untuk orang kafir asli Bukan anda yang sudah sholat berhari-hari Sudah masuk islam suruh bersyahadat khusus Tidak ada Jadi syahadat itu kapan Diucapkan Untuk orang yang Mula-mula dia kafir asli Mau masuk islam Yang pertama Yang kedua Orang yang murtad dengan jelas-jelas murtad Tiba-tiba mengakui adanya nabi setelah nabi Muhammad Atau mengantakan nabi Muhammad bukan nabi Maka itu murtad Maka dia harus bersyahadat lah Laki Itu ilmunya begitu Nah kemudian bab syolat Kalau ada orang meninggalkan syolat Apakah langsung kafir? Memang al-ahadu baini Disebutkan dalam satu riwayat Al-ahadu baini Bain al-abdi wa bain al-rabhi Ikatan antara surang hamba dengan Tuhan Yang adalah As-salat Faman taruhkah hafakot kafar Barang siapa meninggalkan syolat Adalah telah kafir Nah Gak boleh Kita menjelaskan kepada orang Hanya memahami lafat hadis begini Gara-gara ngerti bahasa Arab Kita kembali kepada perkataan para ulama Apakah betul Gara-gara meninggalkan syolat Langsung dikatakan kafir Yang pertama harus diketahui Meninggalkan syolat adalah dosa besar Seperti hal yang meninggalkan puasa Seperti hal yang meninggalkan zakat Seperti hal yang meninggalkan haji bagi yang mampu Sama Sama-sama Rukun is Islam Yang meninggalkan syolat dosa gede Yang gak puasa Ramadan Dosa gede yang gak punya utur Sama Nah Lalu bagaimana jika ada orang meninggalkan syolat Apakah serta merta dia kafir Ulama kita madhab imam ash-shafi'i r.a. Imam Malik Imam Abu Hanifah Jumhur ulama mengatakan Jika ada Orang meninggalkan syolat Maka dilihat Kalau dia masih mengatakan syolat itu wajib Dengan syolat wajib enggak Wajib Kenapa kamu tidak syolat Males Maka dia tidak dikatakan kafir Tetap beriman Tapi dosa Dosa Wajib Wajib Kenapa gak syolat Males Syolat Wajib Tapi dia males Makanya dikatakan kafir yang kedua Kenapa kamu tidak syolat Ngapain syolat Wajib gak Enggak wajib Kalau ada orang mengatakan syolat tidak wajib Dia yang murtad Dia kafir Itu saja Kalau tetangga anda masih mengatakan syolat wajib Kemudian dia tidak syolat Dia melakukan dosa agak Gede Bukan seenaknya kafir 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 Begitu Kafir itu bukan Diproduksi lalu disebar-sebarkan begitu Nanti bahaya sekali Semuanya kafir Kafir Begitu Jadi Bahwa Anda Baik sekali seperti beliau Peduli urusan syolat Peduli urusan syolat Tapi urusan umat bukan hanya syolat saja Bahkan ada urusan yang dahsyat lagi Urusan dengan istrimu Urusan dengan tetanggamu Urusan dengan bapakmu Urusan dengan ibumu Rajin syolat Tapi sama ibunya Mengangkat suara Mau kemana Dia akan masuk surga orang tersebut Rajin syolat Tapi ternyata memutus tali persaudaraan Maka semuanya harus seimbang Syolat benar Dengan orang juga benar Cuman kadang Tidak sempurna Ada orang baik Dengan sana akrabat Saudara Tapi sholatnya Bolong-bolong Tinggal dibenahi Semoga berkat Silaturahminya Sholatnya jadi benar Ada orang rajin sholat Tapi sama Saudaranya Tidak akur Maka kita doain Semoga berkat sholatnya Dia bisa baik Sama keluarganya Tidak perlu kita menilai orang Dengan nilai negatif Agak tapi kembali Kepada Anda sendiri Anda kurang yang mana Begitu Bukan Anda perlu mencari Kekurangan orang Anda repot nanti Anda mencari Kekurangan diri Anda sendiri Sebelum Anda bicara Tentang kekurangan orang Mungkin Anda orang Yang sudah rajin sholat Alhamdulillah Cuman sekarang tengok Bagaimana dengan ibumu Bagaimana dengan istrimu Ada satu lagi Anda adalah orang Yang sudah baik Silaturahmi Masya Allah Bantu saudara Tengok Sholatmu bagaimana Jangan sibuk Kenapa kau tidak sholat Itu babnya nanti Setelah ku'angfusakum diri kita Ini bab dakwah Tapi pertama Paling utama adalah Kita selamatkan diri kita sendiri Baru kita bicara Tentang orang lain Menyelamatkan orang lain Nah apa yang beliau tanyakan Benar banyak Ada orang sholat Seenaknya na'udzubillah Wah dosa besar Meninggalkan sholat Seenaknya dosa besar Satu sholat yang ditinggalkan Cukup untuk masuk neraka jahannam Tapi kalau dia punya iman Nanti akan ke surga Tapi neraka itu Biarpun sebentar sakit Jangan mengentengi neraka Maka kita doakan Yang ada di sana Yang di dalam masjid Yang di luar masjid Jika ada di antara mereka Ada hamba yang sering meninggalkan sholat Semoga Allah mengampuni mereka Menjadikan mereka ahli sholat Baik ini Kembali kepada masalah shahadat Jadi yang wajib mengucapkan shahadat Hanya dua saja Orang yang baru masuk Islam Atau orang murtad Selebihnya anda tidak wajib Baca shahadat Kecuali karena anda sholat Asyadu an la ilaha illallah Wasyadu anna muhammadar Rasulullah Itu adalah masalah shahadat Kemudian berbaikat Untuk bersyahadat Lalu mengatakan orang lain Masih kafir Lah ini Ini musibah Seolah-olah dia tahu yang paling benar Ini juga kesalahan Jadi mengatakan Shahadat Kalau belum bekat Shahadat Belum Islam Bagaimana belum Islam Semua ulama mengatakan Manusia yang lahir dari perut ibu Yang beriman Maka dia adalah sudah Islam Tidak ada yang berbeda Dalam hal ini Jadi semuanya dengan ilmu Insya Allah akan terselesaikan Akan dilatihkan Alhamdulillah Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati